Kembali bertemu dengan Bu An, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi soal cerita pembagian pecahan. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5, ini materi ayu berlatih anak-anak. Dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5, ada di halaman 41. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Selesaikan soal berikut, tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Soal nomor 1, sebuah ruangan berbentuk persegi panjang, panjangnya 6 x 1 x 4 meter dan lebarnya 4 x 4 x 5 meter. Tentukan meter persegi luas jinding tersebut. Ini ibu ganti dengan luas ruangan anak-anak, luas jinding ini, luas ruangan tersebut. Ini soal nomor 1, ibu tuliskan di sini. Ini ibu gambarkan dulu, ini ruangannya berbentuk persegi panjang seperti ini. Panjangnya, ini persegi panjang anak-anak, ini sekecil saja. Ini panjangnya 6 x 1 x 4 meter. Selanjutnya, lebarnya adalah 4 x 4 x 5 meter. Ini kita ditanya luas. Luas untuk bangun persegi panjang adalah panjang dikali lebat. Ini sama dengan panjangnya 6 x 1 x 4. 6 x 1 x 4 dikali dengan 4 x 4 x 5. Sama dengan kita jadikan pecahan biasa anak-anak dikali ditambah. 4 x 6 x 24 ditambah 1 x 25. 25 x 4. Selanjutnya, dikali, ini jadikan pecahan biasa juga. 5 x 4 x 20 ditambah 4 x 24. 24 x 5. Ini sama dengan. Dibagi 5 x 1, di sini dibagi 5 x 5. Selanjutnya, di sini dibagi 4 x 1, dibagi 4 x 6. Tinggal 5 x 6. Sama dengan 30, satuannya adalah meter persegi. Lanjut ke soal kedua kita. Sepotong tali panjangnya 1 meter. Tali itu dipotong masing-masing panjangnya 5 x 20 meter. Berapa potong tali yang diperoleh berarti ini dibagi anak-anak. Karena ini, talinya dipotong. Tali itu dipotong masing-masing panjangnya berarti dibagi anak-anak. Berarti di sini, 1 meter dibagi dengan 5 x 20. Sama dengan ditulis, dikali, selanjutnya dibagi. Ini sama dengan. Dibagi 5 x 1, dibagi 5 x 4. Tinggal 1 x 4, 4. Berarti ini, berapa potong tali yang diperoleh? Jawabannya adalah 4 potong. Lanjut ke soal nomor 3 kita. Dayu membeli gula pasir 7,5 kg. Gula pasir tersebut akan dibungkus dalam kantong-kantong plastik kecil. Setiap kantong plastik berisi 0,25 kg. Tentukan kantong plastik yang dibutuhkan dayu. Baik, ibu bahas ini soal nomor 3 di sini anak-anak. Ini 7,5 kg. Ini dibagi dengan 0,25 kg anak-anak. Sama-sama kg satuannya di sini sudah sama. Jadi, jika ibu tulis. Ini ibu jadikan pecahan biasa saja ini menjadi 75 x 10, dibagi dengan 25 x 100. Selanjutnya, di sini ditulis. Dikali, dibalik. 100 x 25 di sini. Kita sederhanakan anak-anak. Dibagi 25, 1. Dibagi 25, 3. Dibagi 10, 1. 100 dibagi 10, 10. Ini tinggal 3 x 10. 3, 10. Jawabannya, 30 kantong anak-anak. Yang diperlukan 30 kantong. Lanjut ke soal nomor 4 kita. Pak Tagor rata-rata dapat menangkap ikan setiap hari 10,5 kg. Berapa kg hasil tangkapan ikan Pak Tagor selama 8 hari? Kalau 1 hari, 10,5 kg. Selama 8 hari berarti dikali ya, anak-anak. Ini dikali. Sama dengan. Jadikan pecahan biasa dulu. Ini biar mudah. Dikali 8. Selanjutnya, ini kita kalikan. 5 dikali 8. Ini 44. 8 dikali 0. 0 ditambah 4. Selanjutnya, di sini. 8 dikali 1. 8. 840 per 10. Sama dengan 84. Tadi satuannya adalah kilogram. Lanjut ke soal nomor 5, Ibu ini. Diketahui, berat semua kotak kue 36,9 kg. Tiga kotak kue beratnya 2,7 kg. Berapa banyak kotak kue yang ada? Ini kalau semua kotak kue ini 36,9 kg. Kalau tiga, ini 2,7 kg. Yang ditanya adalah banyak kotak kue. Baik, Ibu bahas di sini, anak-anak. Ini. Kalau tiga kotak kue, ini 2,7 kg. Kalau satu kotak kue, Ibu tuliskan dulu. Berat. Satu kotak kue. Biar anak-anak muda ini. Berarti ini sama dengan 1 per 3. 1 per 3 dari 2,7 kg. Sama dengan 1 per 3 dikali 27 per 10. Ini kilogram. Dibagi tiga satu, dibagi tiga sembilan. Sembilan per 10. Ini berarti 0,9 kg. Selanjutnya, ini satu. Kalau semuanya tadi 36,9. Dan kita bagi, anak-anak. Sekarang, banyak kotak kue. Ibu tulis di sini. Biar tidak bingung, anak-anak. Banyak kotak kue. Ini sama dengan. Ini tadi tiga kotak kue. Anak-anak harus mengerti bahwa di sini tiga. Kalau berat satu kotak, berarti 1 per 3. Banyak kotak kue berarti 36,9 kg. Dibagi dengan 1 kotak kuenya tadi, 0,09 kg. Sama dengan 369 per 10. Dibagi dengan 9 per 10. Sama dengan 369 per 10. Dikali 10 per 9. Sama dengan bagi 10, 1. Dibagi 10, 1. 369 itu kalau dibagi 9 itu 41. 41, anak-anak. Jadi, banyak kotak kuenya ada 41. Soal nomor 6, anak-anak. Di sini, ikut tuliskan. Sebuah mobil pick-up 5 kali angkut memuat 7,5 ton beras. Jika beras yang diangkut 13,5 ton. Diperlukan berapa kali angkut dengan mobil pick-up itu. Ini. Ini aja. Kita bagi 5 dulu ini. Setiap kali angkut berapa ton. Ikut tulis dulu. Satu kali angkut. Satu kali angkut. Satu kali angkut ini sama dengan 1 per 5. Ini. Satu kali angkut. Satu per 5 kali 7,5 ton. Sama dengan 1 per 5 dikali 75 per 10. Sama dengan. Di sini dibagi 51, dibagi 5, 15. Ini. 15 per 10 itu 1,5 ton. Jadi, sekali angkut 1,5 ton, anak-anak. Ini berasnya ada 13,5 ton ini. Berarti kita bagi 13,5 ton ini. Dibagi 1 kali angkutnya 1,5 ton. Ini sama dengan 135 per 10. Ini dibagi dengan 15 per 10, anak-anak. Ini 15 per 10. Sama dengan 135 per 10 dikali 10 per 15. Di sini. Dibagi 10, 1. Dibagi 10, 1. 135 dibagi 15 itu 9, anak-anak. Kalau kali 10, 150. Berarti 9. Diperlukan berapa kali angkut dengan mobil pick-up itu? Jawabannya 9 kali. Lanjut, soal nomor 7, anak-anak. Pak Ahmad menyiapkan 150 kg beras. Beras tersebut akan dipindahkan ke dalam kantong plastik. Setiap kantong plastik memuat 1,5 kg. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan? Baik, ini soal nomor 7, anak-anak. Berarti berapa kantong plastik yang dibutuhkan? Berarti 150 kg ini. Kita bagi dengan 1,5. Kita tulis, ditulis. Selanjutnya dibagi, dijadikan pecahan biasa saja, anak-anak. Seperti ini. Ini lebih mudah. 150, selanjutnya dikali. Selanjutnya dibalik. Seperti ini. Tinggal dibagi 15, 1. Dibagi 15, 10. Tinggal 10 kali 10. Sama dengan 100. Berarti kantongnya butuh 100. Ini 100 kantong, anak-anak. Lanjut ke soal nomor 8 kita. Panitia pembagian jakat fitra di suatu masjid mengumpulkan 105 kg beras dari para pembayar jakat. Setiap wajib jakat diharuskan membayar 2,5 kg beras. Berapa jumlah pembayar jakat di masjid tersebut. Berarti ini totalnya, ini tiap kali jakat berarti kita bagi. Satuannya sudah sama-sama kg kita tinggal membagi. 105 dibagi 2,5. Sama dengan 105 dibagi dengan 25 per 10. Sama dengan 105 dikali dibalik. Di sini, anak-anak. Ini kita balik menjadi 25 per 10. Seperti ini. Ini kalau kita bagi 5. Ibu bagi 5, dapat 5. Yang atas di sini dibagi 5, dapat 2. Sekarang, 105 ini kita bagi 5. Dibagi 5, dapat 1. Dibagi 5, dapat 21. 21 dikali 2, ini 42. Berarti ada 42 orang yang membayar jakat. Soal nomor 9, anak-anak. Bu Fatima menyiapkan 2,7 liter santan. Setiap porsi gulai memerlukan 0,45 liter santan. Berapa porsi gulai yang dapat dimasak oleh Bu Fatima? Baik, Ibu bahas di sini soal nomor 9. Berarti 2,7 liter ini kita bagi dengan 0,45 liter. Ini sama dengan 27 per 10. Ini dibagi dengan 45 per 100. Selanjutnya ditulis, 27 per 10. Dikali, selanjutnya dibalik. 100 per 45. Ibu bagi di sini, Ibu bagi 10, dapat 1. Dibagi 10, dapat 10. Ini Ibu bagi 9. Ibu bagi 9, 45 dibagi 9, 5. 27 dibagi 9, 3. Lanjutkan. Di sini, atau langsung saja, 3 kali 10, 30 dibagi 5, 6. Berarti 6 porsi. Lanjut soal nomor 10, anak-anak. Seutas tali panjangnya 19,6 meter dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Setiap potong panjangnya 2,8 meter. Berapa potong tali yang diperoleh berarti 19,6 meter dibagi 2,8 meter. Ini sama-sama meter satuannya, anak-anak. Tinggal nulis, berarti 196 per 10 dibagi 28 per 10. Ditulis 196 per 10, dikali selanjutnya dibalik. 10 per 28. Dibagi 10, 1. Dibagi 10, 1. Ini kita bagi. Kita bagi dulu ini. 196 dibagi 28. Ini 8 dikali berapa? Satuannya 6. Dikali 7, anak-anak. Ini 6, 5. 14, 95. Ini 7. Berarti berapa potong tali yang diperoleh ada 7 potong. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.